oke ya, nah jadi kalau yang sudah berhasil menginstall, kalau yang belum dan belum berkoalisi, ya istilahnya belum apa namanya istilahnya belum oke ya, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman saya agak black, ini karena tema di laptop saya, jadi kelihatannya agak black mungkin teman-teman agak beda sedikit tapi kurang lebih tampilannya seperti ini, jadi dia apa namanya interface-nya itu agak old style lah dia, agak old style jadi kalau teman-teman yang tahu komputer-komputer dulu itu ya jadi kurang lebih seperti itu jadi disinilah disini toolbarnya gak sebanyak dari power sim nah disini untuk setting ininya teman-teman yang di bawah times new roman hurufnya jadi dia kecil ya, dibawah ini size-nya kemudian bold, sama juga sebenarnya italic apa namanya, underline jadi ini di bawah untuk format ya istilahnya untuk format kalau disini kanan lebih ke arah, nanti kita lah pelajari satu-satu untuk outputnya, kita ingin melihat hubungan outputnya seperti apa kemudian apa namanya disini adalah sketch modelnya jadi disini yang kita gunakan bagian sini ini untuk menggambar daripada modelnya oke, nah kalau dua ini nanti kita untuk merunning simulasinya jadi seperti itu oke, yang pertama kita akan belajar dulu membuat kausal loop diagram ya jadi di masing-masing baik P4SIM maupun FANSIM itu yang pertama kita harus bangun itu adalah kan sudah sesuai identifikasi kebutuhannya apa kemudian menentukan tim yang multidisciplin batasan link sistemnya seperti apa kemudian membangun black box atau input-output nah dari input-output itulah yang kemudian kita kembangkan menjadi CLD nah sekarang kita belajar CLD yang sederhana yang pertama kalau untuk membangun CLD kalau di PowerSIM itu dia beda kita fokus main SIM aja nah kita pakai yang namanya variable variable ini berlaku untuk auxiliary kita menggunakan variable ini konstanta juga kita menggunakan variable ini jadi dua apa namanya dua variable baik konstanta maupun auxiliary simbolnya adalah yang variable A ini oke apa namanya coba bisa saya perlihatkan ini dah dulu ya saya harus ke belakang kayak sebentar saya pakai ini aja dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita hantar aja deh oke gak apa-apa kita ini aja deh selamat menikmati Nah jadi yang digunakan adalah ini ya Misalnya yang paling gampang kita ingin melihat penduduk gitu misalkan Ini untuk variable ya jadi konstanta maupun auxiliary ini Kemudian kalau nanti kalian membuat stok pakai yang level ini Untuk membuat linknya pakai yang ini Satu-satunya panah ini untuk readnya yang ini Jadi dia cuma ada 4 tombol aja Dikit beda dengan yang di power sim Pertama tinggal kalian klik sekali ya Klik kiri aja dia akan muncul kotak seperti itu Kalian tinggal isi namanya misalnya penduduk Jadi untuk pertama kita lihat nanti baru kalian belajar ya Dia akan muncul seperti ini Nah kalau ini ini kayak biar kalian gampang menggerakkan ini Lambang tangan ini adalah untuk menggerak-gerakkan Tinggal di klik kiri kemudian digerakkan Kalau kalian klik kanan dia akan muncul seperti ini Ini untuk melakukan format Seperti biasa mau tulisannya apa Formatnya bisa klik kanan atau kalian atur disini Ketika dia sudah terblok Kalian atur disini atau paling mudahnya ya klik kanan Klik kanan dia akan muncul Itu nanti untuk merubah format ya style Jadi itu nanti silahkan di explore sendiri Kita ingin melihat fenomena yang namanya penduduk Ya kan sudah belajar fenomena kemarin dengan saya Fenomena yang namanya penduduk Model penduduk hari ini kita fokus model penduduk Penduduk itu bisa bertambah dan berkurang Kita berbicara dulu bertambah Kalau dia bertambah dia akan dipengaruhi oleh yang namanya Kelahiran Jadi tinggal kita klik disini Kalau yang sudah install boleh sambil langsung ya Mungkin laptopnya tidak dipakai Yang dipakai handphonenya Konek dengarin kuliahnya Bisa dijadikan ini sambil dengar sambil melihat Atau yang bagi layar laptopnya jadi dua Setengahnya melihat tutorialnya Yang kiri langsung mencoba Boleh seperti ini Ini kelahirannya Nah kelahiran Jadi seperti ini Untuk menghubungkannya Kita pakai arrow Simpelnya kalau di Fensim ini Beda untuk membangun CLD sama membangun SFD itu Toolsnya sama Kalau di PowerSIM dia Bangun CLD Toolsnya sendiri Bangun SFD nya Toolsnya lain Jadi ada dua seperti ini Di kanan dan di kiri Tapi kalau di Fensim Lagi-lagi seperti ini Untuk menghubungkannya Nah ini kan sudah muncul Seperti tanda panah seperti ini Untuk menghubungkannya Klik di dalam ya Klik kiri Dia akan muncul seperti ini Kalau kalian ingin biar dia bengkok Klik dulu klik kiri lagi sekali Nah jadi ya Seperti ini Baru di klik terakhir Nah dia akan bengkok seperti ini Kalau enggak dia akan lurus saja Kalau ini dia lurus Dia akan lurus saja Ini berlaku ya Misalnya kayak saya tadi ngulang Misalnya kalian terlanjut Aduh salah Ctrl Z kalau di Windows Command Z kalau di Mac itu berlaku Jadi Apa namanya Perintah-perintah yang kalian Lakukan biasanya Shortcut-shortcut Itu juga berlaku disini Seperti ini Kalau teman-teman ini Lurus saja dia Nah kalau kayak gitu Disconnection Excuse do you want to remove The order Misalnya yes Nah jadi dia lurus begini Kalau misalnya ini juga bisa Ditekan lingkarannya ini Dikerakkan pakai klik kiri Ditahan ya Juga bisa begini Tapi kalau mau langsung Tadi patah itu dibikin Nah inilah memberikan hubungan Yang namanya Kausal Belum kausal Jadi kelahiran Adalah sebagai sebab Penduduk Sebagai akibat Kalau kita sudah belajar Kemarin Kelahiran Akan meningkatkan penduduk Nah disini Di ujung inilah Kita kasih tanda Di klik Eh di Di tanda ini Kita klik kanan Dia akan muncul Seperti ini Jadi saya agak susah ya Kalau di Mac itu agak susah Kalau di Windows Pasti gampang Karena klik kanannya ini Disini agak Kalau di Mac itu Ngeluarin trikan Sorry Klik kanannya itu Agak tricky sedikit Terus saya double click Tunggu Tunggu Sabar ya Saya nyari Nah Malah yang ini Keluar Teman-teman Pasti gampang Nyari yang tadi Teman-teman yang pakai Windows Pasti lebih gampang Jadi klik kanannya Saya agak susah Nah jadi ada Tanda panas Seperti ini Ada keterangan Seperti ini Ini juga untuk matur Nah sekarang tinggal diisikan Kalau teman-teman Menginginkan polaritas Hubungan polaritas Makanya saya katakan Hubungannya polaritasnya Seperti apa Ada yang teman-teman Menggunakan S Ada yang menggunakan O Ada yang menggunakan Plus Ada yang menggunakan Min Itu sama saja Artinya ya Kalau O itu opposite Sama seperti Min Kalau ini Saya lupa ya S ini apa ya Substract 1 S Pokoknya 1 menambahkan 1 mengurangi Kita pakai yang ini ya Saya agak lupa Yang ini Nanti dilihat Lagi S sama U Ini Yang jelas U nya opposite Kemudian Kita isi ini Karena penduduk Menambah Jadi seperti ini Dia langsung ya Kalau membuat CLD Seperti ini aja Seterhana begini Untuk belajar Softwarenya ini Saat gampang Semalam aja Teman-teman Baca tuh Yang di buku Yang saya berikan PDF ke Jocelyn Lihat-lihat di Youtube Akan bisa Tapi yang susah Itu adalah Nanti membangun Variable-nya Atau memahami Hubungannya Itu sebenarnya Yang susah Makanya sangat penting Kenapa Pak Agung Mengingat Pak Agung Supaya lebih Dapat sebenarnya Sekarang kalau saya sih Tinggal lebih mempertajam Untuk membangun ini Nah sementara Untuk hubungan Kausalnya Baliknya ya Seperti ini Ini Nah inilah yang dinamakan Dengan hubungan Kausal Kausal yang membuatkan Misalnya ini Kalau agak Gak enak Tandanya di dalam Bisa dirubah lagi Kan disini Inside nih Row head Inside Position Polarity Mark the Bisa on the Bisa in the handle Jadi biasanya Seperti ini Kita taruh di outside Misalnya Supaya lebih tergantung Jadi Seperti ini Kalau untuk Mendesain Kausal loop diagram Nah nanti Unsurnya Unsurnya Ini kan unsur Atau variable Ini yang dinamakan Struktur Struktur Nah ini Kelahiran Penduduk ini Adalah unsur Sementara Tanda panahnya Ini adalah Keterkaitannya Hubungan Kausalnya Atau polaritasnya Seperti ini Nah nanti Tinggal Penduduk itu Harusnya Pelahiran Semakin banyak Pelahiran Kita akan Mengingatkan Penduduk Penduduk Dan Penduduk Juga akan Mengingatkan Pelahiran Dan Berkitar Seperti ini Di Penduduk 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 Bajar Tinggal Diklik Comment Klik Comment Isikan Loop Counter Clockwise Atau Loop Clockwise Kita pakai Loop yang Clockwise Yang disini Yang searah Jarum jam Ini yang Lawan Jarum jam Dan kita klik Oke Kan isi Cuma Colournya Masih putih Kita ganti Colournya Hitam Size Mungkin Kalau kita Gedein 16 Nah Jadi Dia akan muncul Reinforce Karena dia Saling Apa namanya Menguatkan Jadi Caranya tadi Adalah Tekan Comment Kemudian Tekan aja Kemudian Commentnya Kalian isi apa Hurufnya Ini boleh Searah Jarum jam Atau Apa namanya Tidak Searah Jarum jam Disini Untuk mengatur Font dan segala Macamnya Yang disebelah Kanan Silahkan Jadi Seperti ini Untuk menghapus Ini ada delete Tinggal di Tekan disini Delete Oke Jadi kurang lebih Seperti itu Kemudian Semakin berkembang Kita membatasi Oh ternyata Yang mempengaruhi Penduduk itu Tidak yang cuma Kelahiran Tapi juga Kematian Mulai lagi Teman-teman Buat Misalnya Spire api Di sebelah kanannya Jadi untuk membuat CLD itu Seperti ini Simple Tapi memang CLD ini Masih kualitatif Ya salah Disini Nah hubungannya Sama Oh Adanya penduduk Pasti ada yang lahir Ada yang mati Seperti ini Nanti tinggal Diisi Nah hubungannya Kematian Akan mengurangi Jumlah penduduk Disini Matian Mengurangi Jumlah penduduk Sementara Penduduk yang semakin banyak Menyebabkan Matian Menyebabkan Atau meningkatkan Atau mengurangi Eh sorry Kematian Mengurangi jumlah penduduk Tapi Penduduk yang semakin banyak Akan menambah Jumlah matian Peluang kematian Oh Sorry Saya agak-agak Lama Jadi seperti ini Ini sudah Sudah Ya Padahal Terima kasih Adalah Adalah Jadi seperti ini Jadi seperti ini Nah selanjutnya Selanjutnya nanti Silahkan Jadi di power sim Seperti itu Eh di power sim Sorry Defensive itu Seperti ini Kalau untuk membangun CLD Sekarang tinggal Teman-teman Kembangkan aja Misalnya Apalagi yang Mempengaruhi Penduduk Misalnya disini Bisa kita katakan adalah Migrasi Bisa Migrasi disini Bisa juga Biar Sudah Jadi Kurang lebih Seperti ini Di polaritasnya Gimana Ada yang tahu Polaritasnya Gimana Hubungan antara Migrasi dan Emigrasi Nanti teman-teman Bisa diisi sendiri Kira-kira hubungannya Seperti apa Nah kemudian Kelahiran Apa yang mempengaruhi Kelahiran Kelahiran Dipengaruhi oleh K Kelahiran Kemudian Kalau ini Bisa juga dengan Angka kematian Atau Umur Harapan Hidup Harapan hidup Kalau misalnya Susah mencari Jadi umur harapan hidup Itu sama dengan Kematian Kalau susah mencari Eh sama dengan Angka kematian Kalau susah mencari Angka kematian Nah beginilah Kurang lebih Kalau teman-teman Mau Membuat Yang namanya Model Penduduk Misalnya Kalau sudah jadi Selamat menikmati Ini sama juga Nanti bisa Bentuknya Seperti ini Ini contoh saya Waktu di pelatihan Bisa juga Seperti ini Oke Jadi kurang lebih Seperti itu Kalau untuk Membuat CLD Jadi kira-kira Ada yang ditanyakan Enggak Jadi kalau CLD itu tergantung Dari Apa yang teman-teman Yang akan susun Software ini Hanya membantu Kalau CLD itu Membantu kita Untuk melihat CLD Dahkan kita Untuk melihat Permasalahan Dan Apa namanya Hubungan Daripada Strukturnya Itu seperti apa CLD itulah Yang menggambarkan Strukturnya Beserta Ya struktur Dalam struktur itu Ada unsur Dan keterkaitannya Jadi itu Jadi kurang lebih Itu bisa kan Jadi membuat CLD Agak mudah Gampang Oke ada pertanyaan dulu Untuk membangun CLD Jadi kurang lebih Kalau CLD itu Seperti itu Jadi memang Gak akan terlalu banyak Kita di CLD Karena CLD itu Bisa manual juga Jadi CLD itu adalah Yang penting Kemampuan kita Untuk Men-generate Apa sih yang seharusnya Ada di sana Apa yang mempengaruhi Apa Jadi seperti itu Oke Ada pertanyaan Sejauh ini Kalau enggak Kalau ada silahkan langsung Atau boleh ditanya Di ini ya Saya harap Kalau yang sudah bisa Mudah-mudahan Langsung praktek Yang belum bisa Mudah-mudahan Bisa memperhatikan Jadi nanti Bisa mencoba Pada saat Kalian Apa namanya Menggunakan softwarenya Nah sekarang Kita masuk ke SFD Dari tadi Yang penduduk Yang penduduk tadi Kita Coba terjemahkan Sekarang Ke dalam Bentuk SFD Dalam SFD Sesuatu yang jumlahnya Atau sesuatu yang sifatnya Akumulasi Dia akan menjadi Stock Nah kalau yang tadi Yang berakumulasi adalah Ya jumlah penduduknya Jumlah penduduk akan Berakumulasi Berarti dia adalah level Atau stock Kita bikin penduduk Nah jadi ini Kalau dalam bentuk SFD nya Nah stock itu Bentuknya bulat Seperti ini Jadi dirubah yang tadi ya Dirubah Kalau teman-teman Buat di sampingnya Biasanya dia gak mau Teman-teman Kalau masih yang tadi Sebagai gambaran Gaidan Boleh Ya teman-teman Kalau ini kan Karena kebetulan Dia gini Bentuknya dia Kan gak mau penduduk As already exist Teman-teman harus pakai Penduduk 1 Jadi baru mau Kalau mau bikin ininya Pakai penduduk 1 Apa namanya Biar mau Tapi makanya saya hapus Biar bisa penduduk Nah Suatu yang Yang bernama level Atau stock Yang suatu yang berakumulasi Yang mengubah dia Atau yang bisa merubah dia Adalah adanya aliran Masuk dan aliran Aliran keluar Atau yang namanya stock Atau yang namanya Flow atau read Nah jadi Dia seperti ini Diklik sekali Sampai keluar Tanda panah Begini Pastikan Tanda panahnya Berubah dia Jangan sampai Masih awan-awan Dia harus hilang Nah dia sampai Berubah ada Tanda read Atau flow Sampai di dalam sini Baru klik sekali Kemudian tulis namanya Kelah Jadi seperti ini Jadi untuk ngatur Misalnya kurang rapi Oh kok saya tidak mau ke tengah Tinggal di blok Tanda tangan ini Di blok Kemudian di gerak Oke Nah kelahiran Nah kemudian Untuk membuat Outflow nya Disini harus klik Di dalam ya Di dalam kotak Pastikan baru Ditarik keluar Kalau di klik Kemudian isi Kematian Inilah yang dinamakan Hubungan yang valid Ya tadi ya Gambar yang tadi Kelahiran Ininya berubah Menjadi begini Ini aliran masuk Yang berupa Kelahiran Ini aliran keluar Yang berupa Apa namanya Kematian Seperti itu Kemudian Selanjutnya Misalnya Mau ada bikin lagi Rate yang lain Misalnya Kita bikin Apa namanya Emigrasi Kita bikin Dimigrasi Desli Si 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 Nah, jadi kalau untuk membengkokkan ini caranya gimana? Nah, teman-teman pada saat membuat, di klik sekali di sini. Nah, kemudian kira-kira di mana dia mau berbelok itu, teman-teman tekan shift. Akan shift, tahan shift-nya, kemudian klik kiri sekali baru digerakkan. Dia akan mau menjadi bengkok. Nah, di sini kita isi emigrasi. Nah, kok hilang nih tulisan emigrasi ini? Nah, untuk memindahkan ini, valve ini tinggal ditarik aja, digeser. Eh, sorry kok yang mana? Diblok dulu biar di story. Nah, kok dia hilang ya, tanduk saya. Supaya agak bagus, nak di pojok-pojok itu kelihatannya. Ini misalnya di shift. Eh, sorry. Seperti itu, ini misalnya di blok dulu. Baru digeser dikit supaya rapi ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya ada banyak ya yang masuk ya, jadi penduduk itu aliran masuknya adalah, oh ada yang salah saya. Di mana kira-kira salahnya? Yang keluar imigrasi apa emigrasi? Ada yang bisa bantu? Yang mana harus saya hapus nih? Biasanya yang keluar itu bukan imigrasi apa? Yang mana yang keluar? Imigrasi apa emi? Imigrasi. Imigrasi keluar. Itu. Apa emigrasi yang keluar? Imigrasi kayaknya, Pak. Apa? Imigrasi. Imigrasi. Ya, yang keluar adalah emi ya, teman-teman ya. Jangan ketukar. Yang keluar adalah emi. Perpindahan penduduk dari suatu wilayah keluar itu adalah emigrasi. Artinya kita salah. Karena kita membuat endapanahnya masuk. Kalau masuk, baru ada imigrasi. Nah, di sini. Dari sini tentunya kita buat. Keluar sini. Supaya sama dengan kematian, kita keluarnya ke kanan aja ya. Tak. Tak. Dua kali. Kalau keluar itu kliknya dua kali, kemudian kita buat emigrasi. Ya ampun. Tidak ada. Kita klik dulu. Di sini. Tidak mau bagus ya bentuk ininya ya. Kita klik sini aja. Nah, misalnya begini ya. Biar cepatlah dulu nanti untuk ininya. Karena klik-klik di laptopnya. Pakai shift ya. Pakai shift kalau teman-teman mau ingin bengkokkan, dia pasti mau. Cuma di saya memang agak tombolnya agak-agak susah sedikit. Jadi, tapi ini enggak masalah sih. Artinya sama. Cuma bentuknya aja mungkin agak bagus ya. Tapi enggak masalah. Yang penting sintaksnya nanti jalan. Nah, inilah dia yang mempengaruhi. Kemudian, kita isi. Oh, kelahiran itu ada yang namanya angka kelahiran. Angka kelahiran. Kalau yang udah bisa mengikuti, nanti ikuti aja ya. Ada yang namanya di sini angka kematian. Atau kita pakai araban hidup. Yang mana aja nanti teman-teman mengikuti. Kalau angka kematian itu kan dia kayak persentase atau fraksi. Tapi jarang sekali kita menemukan data. Baik di data statistik itu, pasti teman-teman jarang mengikuti angka kematian sekian. Agak jarang. Kecuali angka kelahiran pasti ada. Pasti teman-teman rata-rata umur hidup. Pasti begitu. Umur orang itu rata-rata umur hidupnya, tahun sekian itu, sampai dengan berapa tahun. Tapi kalau ada yang bisa dihitung, ya nggak apa-apa. Bisa pakai angka kematian, boleh juga pakai umur harapan hidup. Kemudian ada yang mempengaruhi misalnya, imigrasi dipengaruhi oleh tingkat imigrasi. Kemudian imigrasi dipengaruhi oleh tingkat imigrasi. Ini sudah jadi yang simpel untuk menghubungkannya. Nah, karena tadi dari kelahiran masuk, ini kan tanda panahnya masuk ke penduduk, menambah penduduk. Tapi kita kan belum lihat tanda panahnya satu lagi. Berarti ini kita isi tanda panahnya. Inilah yang tadi memperlihatkan hubungan kausalnya. Kelahiran merupakan inflow daripada penduduk. Penduduk juga mempengaruhi kelahiran. Kematian, kenapa tanda panahnya keluar? Karena kematian mengurangi penduduk. Kalau yang tanda panahnya keluar, pasti mengurangi. Hubungannya pasti berbalik. Sementara dari kematian, daripada penduduk. Eh, daripada kematian mengurangi penduduk. Sementara penduduk juga berpengaruh terhadap kematian. Kayaknya belum ada tanda panahnya kita isi. Nah, ini sudah jadi bentuk gambar yang tadi. Begitu pula juga sama ke sini. Tinggal diatur yang besar kecil. Ini lebih enak lurus sih sebenarnya. Seperti itu, sudah menambarkan hubungan bolak-balik. Imigrasi menambah penduduk. Penduduk juga menambah imigrasi. Kemudian penduduk berpengaruh terhadap imigrasi mengurangi penduduk. Dan penduduk menambah orang yang bukan imigrasi. Diasumsikan seperti itu hubungannya. Walaupun tidak serta-merta. Karena ini kan masih model yang sederhana. Nah, jadi ini juga dipengaruhi oleh tingkat imigrasi. Nah, ini juga dipengaruhi oleh... Nah, ini sudah jadi modelnya SFD. Jadi, dari yang tadi yang sederhana tadi, kita susun ke dalam bentuk SLI sederhana tadi. Kita menjadikan SFD sederhana. Kalau teman-teman terlalu ke kiri, terlalu ke kanan, tinggal blok semua. Sebiasa klik kiri ya untuk nge-blok. Ini misalnya teman-teman gerakin, mau pindahin ke arah-arah. Supaya agak-agak apa-apa. Nah, inilah dia sudah jadi bentuk SFD. Buat simulasi sederhana. Katakanlah lah, misalnya sudah diketahui. Ini sudah pakai data ya. Yang pertama teman-teman set di sini adalah biasanya pertama buka fansim itu pasti tidak akan muncul seperti ini. Sama tampilannya. Klik model. Model setting. Nah, pasti akan muncul seperti ini. Ini apa sih, Pak? Model setting. Nah, model setting ini adalah kita ingin melihat, men-setting awal modelnya. Jadi, initial time. Nah, misalnya kalian ingin mensimulasikan jumlah penduduknya dari tahun 2010 sampai 2030. Ini adalah 1. Biarin aja dulu 1. Nanti saya jelasin. Timestep-nya biarin 1, pergerakannya 1. Unit for time-nya ini adalah kita ubah inginan per tahun. Boleh ya. Ini macam-macam. Bisa quarter, bisa month, bisa week, bisa day, bisa hour, bisa minute, bisa second. Itu kebutuhan. Tapi yang kita inginkan di jumlah penduduknya, kita ingin melihat dia per tahun. Kemudian ini gak usah dirubah ya. Ini jenis-jenis datanya ya. Yuler gak usah dirubah. Tinggal teman-teman klik. Oke. Jadi, akan sudah tersetting. Modelnya akan simulasi 2010, tahun 2010 ke 2030. Hal yang pertama untuk kita membuat dia menjadi istilahnya kuantitatif atau ada rumusnya adalah tekan. Ini fungsi equation. Inilah yang teman-teman klik. Nah, dia akan berubah menjadi hitam. Artinya, ini datanya belum terisi. Cara mengisi data baik di Fensim maupun di Powersim adalah isilah yang pertama mulai dari angka atau stok atau konstantar. Kita lihat dari yang kotak, teman-teman itu mulai mengisi pasti dari yang kotak, dari stok ya. Dari stok. Dan carilah variable yang ada di ujung. Di ujung. Nah, jadi dia tidak ada yang mau pengaruhi. Nah, ini tingkat emigrasi, angka kelahiran, tingkat emigrasi, angka kembali. Karena, kalau yang mengandung valve atau aliran, kalau di Powersim ada bulat ya, disini lambang bulat. Dia pasti akan merupakan operasi dari pengaruh daripada tanda panah yang masuk. Jadi, seperti itu. Jadi, di awal itu dimulai dibuatlah dengan yang ada stoknya. Jadi, stoknya di klik sekali. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Tampilan seperti ini. Nah, dia ada yang namanya initial value. Tadi kan, teman-teman, mulai kita dari 2010 ya. 2010. Katakanlah, diasumsikan, ada penduduk di 2010, initial value penjumlah penduduk awal ya. Karena kita membatasi sistemnya di 2010. Si 10 ribu. Nah, jadi ini adalah 10 ribu. Jadi, dia otomatis pasti akan rumusnya dia itu langsung muncul, teman-teman. Rumus daripada penduduk adalah imigrasi, ditambah kelahiran, dikurangi emigrasi, dikurangi kematian. Nah, karena teman-teman sudah membuat tanda panah tadi itu. Kalau teman-teman belum menghubungkan, dia tidak akan muncul otomatis disini. Variable yang mempengaruhinya. Nah, jadi dia langsung muncul disini. Rumusnya langsung ada. Nah, tinggal teman-teman yang perlu isikan adalah, pertama adalah, karena kita sudah membatasi 2010 ke 2030, kita perlu untuk menambahkan berapa sih data real jumlah penduduk di tahun 2010 pada suatu kota. Misalnya, enggaplah 10 ribu. Tinggal diisi unitnya disini. Nah, kalau penduduk itu, berarti kan kalau tidak jiwa orang, kita pakai orang. Klik orang, ketik aja orang. Jadi, disinilah dia harus inkor nanti, disini orang. Kalau sudah, tinggal diklik OK. Dia akan berubah menjadi putih, putih, karena dia sudah kita isikan ininya, nilainya. Kemudian, kita akan isi angka kelahiran. Nah, angka kelahiran, misalkan kita gunakan adalah, apa namanya, 2. Coba kita pakai 0, kalau di sana koma, ini tergantung ya laptop teman-teman ya. Kalau dia titik, titik. Kalau dia koma, koma. Kalau di saya, dia menggunakan titik. Biasanya sih titik sih defaultnya kalau pensi. Misalnya, tingkat kelahirannya 0,2. Saya isikan unitnya disini adalah 0,2. Karena dia persen, itu bisa juga fraction ya. Kita pakai fraction. Persen atau fraction per year atau per tahun. Bolehlah. Ini yang penting, nanti kalau teman-teman bikinnya seperti ini, sisanya terus harus sama. Kalau dia konstanta, seperti ini. Misalnya ini. Nah, kalau dia koma, enggak mau dia akan error muncul sintaksnya. Jadi, seperti itu. Kurang lebihnya. Terus, kita isikan misalnya angka kematiannya. Angka kematiannya kita pakai lebih kecil, 0,01. Misalnya gitu. Ini karena sudah ada, tinggal teman-teman cari. Nah, fraction per year. Ini akan muncul. Kemudian, angka imigrasi. Misalnya, laju imigrasinya itu agak sedikit kecil ya. Dari jumlah penduduknya. Nanti kita lihat 0,02. Itulah, katakan. Tidak terlalu banyak lah. Juga sama, fraction per year. Kemudian di sini, misalnya, tingkat penggirasinya. Kita anggap lah. Atau kita samakan ya, 0,02. Cuma ya, tadi 0,02 ya. Yang ininya kita samain dah dulu kematiannya. 0,02. 0,02 ya, sama dengan kelahiran. Oke, kalau sudah, nah baru kita isikan yang ada ininya. Di dalam fan sim, atau power sim, Rumus umum yang digunakan itu, Tidak rumit teman-teman, tidak seperti diregresi, apa segala macam. Bisa juga dipakai itu. Tapi dia rumus umumnya itu pake tambah kurang kali bagi. Bisa memasukkan lain? Bisa nanti. Kalau kalian tanya, bisa nggak, Pak? Bisa. If then else juga ada. Fungsinya smooth juga ada. Fungsinya delay nanti juga ada. Itu untuk yang kita selanjutnya. Nah, jadi kita lihat hubungan antara imigrasi dan penduduk. Nah, imigrasi dipengaruhi oleh penduduk dan tingkat imigrasi. Tadi satuannya penduduk adalah orang. Satuannya tingkat imigrasi adalah fraction per year. Berarti hubungannya adalah Banyaknya jumlah penduduk yang melakukan imigrasi adalah Jumlah penduduk yang ada. Kok dua kali ya? Jadi tinggal diklik, ya nggak perlu diketik. Diklik sini jumlah penduduk. Dikali. Tingkat imigrasi. Tanggalnya bintang. Dia akan muncul seperti ini. Langsung kan orang per year. Tinggal kalian cek unit, dia pasti orang per year. Jadi aliran itu, dia pasti jumlah persatuan waktu. Kalau dia aliran. Misalnya kayak ini adalah berapa penduduk yang imigrasi. Sekarang kita lihat berapa orang. Satuannya adalah orang per tahun. Dia udah putih. Kemudian kalau kita katakan imigrasi juga sama. Penduduk. Dikali. Tandinya bintang ya. Tingkat imigrasi. Cek unitnya. Oh, ini belum isi pasien per year. Makanya dia nggak mau tadi. Orang per year sudah mau. Pastikan sudah isi ya. Kelahiran. Kelahiran sudah isi satuannya. Tinggal kelahiran. Kelahiran sama dengan penduduk. Dikali kekelahiran. Nah, jadi arti. Kelahiran itu pasang-pasang ya. Halnya tahun 2020 ada penduduk. Masih di tahun 2020 ada. Kemudian. Iya Pak, silahkan. Siapa sih? Indonesia. Silahkan di sini. Sepertinya Jumlah penduduk Tahun 2017 Kemudian ada yang lahir Di Marasis Pada 2011 Total jadi jumlah penduduknya 1.500 Nah kalau Kalau disari angka kelahirannya Dia adalah Selisihnya kan Selisihnya kan 500 itu kenaikannya 500 per 10.000 Dikali 100 persen Itu namanya kelahiran Dia akan berulang-ulang seperti itu Paham kan ya teman-temannya Misalnya dia ada 10.000 Yang lahir 500 Berarti kan angka kelahirannya itu adalah 500 per 10.000 Kali 100 persen Dapatlah dia Angka kelahiran yang pertama Kemudian jumlah penduduk berikutnya Sedangkan 10.500 Berapa lagi ada yang lahir Nah jadi dia terus berkesinambungan Seperti itu tumbuh Makanya rumusnya adalah perkalian Jadi seperti ini Ini juga sama Kita kematian Sorry Kita kematian Nah kalau sudah putih semua seperti ini Artinya sudah Terisi nilainya Untuk melihat model yang kalian susun ini benar atau salah Silahkan klik di model Cek model Nah kalau dia sudah muncul Model is oke Berarti apa yang teman-teman buat ini sudah benar Itu salah ngeceknya Defensive itu punya itu Model Cek model Kalau modelnya sudah Berarti model yang kalian susun ini benar Strukturnya ini sudah benar Sudah oke Kemudian Selanjutnya Verifikasi adalah unit check Unit itu adalah melihat konsistensi satuannya Nah units are oke Berarti yang kita buat ini sudah oke Artinya Ketika penduduknya orang Ketika tingkat imigrasinya fraction per year Imigrasi ini pasti orang per year Kalau ini dikalikan Ketika ada sebuah unsur yang satuannya meter Dan unsur lain yang juga satuannya meter Dan hubungan mereka adalah perkalian Maka Ketika A satuannya meter B satuannya meter C adalah hasil kali antara A dan B Maka C harus satuannya adalah meter persegi Jadi dia ini mewakilkan benar-benar dunia nyatanya Sistem nyatanya ya teman-teman Jadi seperti itu Kurang lebih Tidak mungkin misalnya Satuannya penduduk itu Apa namanya Persen per tahun gitu Pokoknya dia tidak boleh ada inkonsistensi Tadi saya bilang tadi Kalau teman-teman bikinnya disini fraction per year Disini juga harus Yang lainnya sama Nanti misalnya pak Tidak sama setiap satuan Ada yang bikin detik Ada yang bikin menit Disamakan dulu di luar Atau kalian pakai converter Bisa bikin variable lagi converter Menit ke detik gitu misalnya Atau misalnya nanti ada pengaruh Misalnya ada pengaruh seperti ini Jumlah penduduk Misalnya nanti ada konsumsi Konsumsi Minyak Goreng Per rumah tangga Besarnya Nanti kan pasti dipengaruhi dari sini Ini ada tanda pandang Sini Penduduk mengaruhi Nanti Pasti ada pengaruh disini Jumlah Rumah Rumah tangga Di pengaruhi ke sini Terus ada misalnya lagi Konsumsi Per rumah tangga Nah jumlah rumah tangga ini Dari mana Dipengaruhi dari sini Kita yang namanya nanti Fraksi misalnya Fraksi Rumah tangga Jadi yang dimaksud dengan Fraksi rumah tangga adalah Dalam satu rumah tangga Menurut data BPS Dan statistik Biasanya Ini adalah Banyak bermain data sekunder Dalam satu rumah tangga itu Biasanya ada berapa orang Biasanya Kalau menurut BPS itu Satu rumah tangga itu Isinya empat Berarti disini adalah Fraksi rumah tangganya adalah Disini adalah Kalau kalian mau rumus Disini adalah empat nanti Berarti nanti berapa ada rumah tangga Rumah tangga adalah Jumlah penduduk semuanya Yang sekian orang itu Dibagi dengan Fraksi rumah tangga Jumlah penduduk disini orang Jumlah fraksi rumah tangganya Adalah orang Eh rumah tangganya Nggak ada Nggak ada Nggak ada satuannya Atau Kita pakai orang per Rumah tangga Per orang Sehingga nanti hubungannya Farid disini kan orang Nah kita coba Untuk simulasi teman-teman Supaya paham ya Sini empat Ini orang Ini hubungannya adalah Eh dibagi ya Sorry Jadi salah berarti Kok fraksi per Berarti jumlah Berarti Empat orang Per rumah tangga Kan gitu benar ya Jadi dalam satu rumah tangga Itu ada empat orang Jadi empat orang Per rumah tangga Benar kan Disini berarti Jumlah ini adalah Penduduk dibagi Dua kali Bagi Nah jadi Ada rumah tangga Satuannya otomatis Karena kan dibagi Nah jadi Jumlah rumah tangga Ini nggak perlu Ini tanda panah Ini salah Saya tadi Nah ini tanda panahnya Ngabung ya Nah ini tanda panah Nanti teman-teman Bisa lah nyari Oh kalau ada rumah tangganya sekian Rata-rata konsumsinya adalah sekian liter minyak gorengnya Total konsumsi minyak gorengnya bisa diketahui berapa liter Jadi seperti ini ya Ini namanya variable Pemutu nanti Kalau untuk kalian memutukkannya misalnya rumah tangga Bisa seperti ini Atau bisa dibuat dulu di Excel di luar Disamakan penyebutnya Atau sesuai dengan kebutuhan Tergantung apa sih yang ingin kita lihat kembali Behaviornya bagaimana Disuruh strukturnya apa Goal kita apa Yang seperti saya sudah sampaikan di awal Oke ya berarti ini bisa kita Hapus Ini tidak perlu nih Kita belajar next aja Kita nantilah kalau sudah setelah Agak sedikit advance Ini aja lah dulu Ini kita cek dulu model Cek model oke Cek unit juga oke Nah jadi Saya sedikit-sedikit ya waktunya ya Kita coba melakukan simulasi Kalau sudah seperti ini Kita tekan tanda yang segitiga Ini bisa ini ya untuk melihat Kan sudah ada terlihat Ini guru disini Jadi apa yang bisa dilihat adalah Ini tekan simulation Do you want to overwrite it? Nah Kita yes aja ya Kita yesin aja deh Simulation Do you want Data-data Yes Nah untuk melihat hasilnya Kita bisa tekan ini Kelahiran biar dia hitam Kita ingin lihat penduduk Tekan shift ya Tahan penduduk Kemudian kematian Jadi kita ingin lihat tiga Teman-teman tekan grafik Jadi sama ya Lahiran Kematian Penduduk Antara penduduk tetap jumlahnya 2000 ya teman-teman Kenapa Penduduk jumlahnya Dari tahun 2010 Sampai 2030 Ini yang biru nih Nih Kelah Jumlahnya tetap 2000 Kok dia bisa Angkanya beda ya Maunya saya biar sama Tadi Coba saya cek dulu ya Saya samain dulu Angkanya Pematian Tadi maunya biar Semuanya sama Yang lupa tadi 10.000 Ini tingkat imigrasi Oh ini ya Kita coba Kita samain yuk 0,2 Terima kasih Yes Untuk Yes Oke baru kita Lock Jumlah penduduk Jumlah penduduk adalah Yang hijau ya Jadi ini ya teman-teman Ini jumlah penduduk ya Nah Dari awal Penduduk itu Jumlahnya adalah 10.000 Dan sampai tahun 2030 Jumlah penduduknya tetap Di Yang hijau ya Kalau kita lihat Ini hijau Tetap di 10.000 orang Sementara Kalau kita hilangin Ini dulu Kematiannya aja Kita hilangin ya Nah Kelahirannya ini Tetap ada di 2.000 Kelahirannya ada di 2.000 Kematiannya juga ada Di yang sama 2.000 Kenapa? Karena saya bikin Semuanya balance Sama Antara yang lahir Sama yang mati Itu sama Besarnya Antara yang masuk Sama yang keluar Sama Maka jumlah penduduk Itu dari 2010 Sampai ke 2030 Dia Akan Sama Ini kita pakai yang Current Nah Sementara coba kita Sekarang Rubah sedikit Misalnya ada kebijakan Oh kita Kayaknya Kelahirannya harus Ditingkatkan Angka kelahirannya Disinilah yang kita Jadikan input Terkontrolnya Yang kita rubah Misalnya Lahirannya kita Jadikan 0,3 Simulasi Do you want to Overwrite Data current Jadi no Kita akan bikin Judulnya yang baru Namanya Skin 0,3 Skin 1 lah Yang kita pakai 0,3 Baru kita run Baru kita Eh kok Sudah kita run Kita Ada sedikit Perbedaan Teman-teman Dia menjadi Growth Kita Ada nih kan yang Skin 1 nya kita hilangin dulu Skin 1 kita hilangin Nah tadi kan begini nih Ketika situasinya Sama Sekarang Kita coba Hilangin kelahiran Sama kematian Penduduknya seperti ini kan Pada saat Kelahirannya 0,3 Tapi kayaknya Kita perlu Kebijakan deh Perlu peningkatan jumlah penduduk Apa kita perlu Terangkar yang banyak Itu mungkin di tahun 2030 Nah kita pakai Skin kita naikin Pemerintah mencanangkan Program supaya Banyak anak Banyak rejeki gitu Misalnya kan Nah inilah yang terjadi Perbedaannya Terjadi Peningkatan Di tahun 2030 Hingga mencapai Hampir 7000 orang Kalau untuk melihat Secara timetablenya itu Kita bisa menggunakan Ini Table down Atau Kita bisa menggunakan Table Ini save modenya Agak hitam ya Ini ada Jenis skenario nya Berapa Pada akhirnya Kita lihat 2030 Penduduk Jumlahnya Yang current kan 10.000 itu tetap Yang ini mencapai Penduduknya 67.275 Jadi beda kan Hanya dengan kita Merubah sedikit kebijakan Itu akan menjadi Berubah Ya nanti kita akan Bermain seperti itu Sistem dynamic itu Kita bisa Memprediksi Tidak hanya Memproyeksi ya Teman-temannya Makanya Sifatnya kompleks Kompleks itu Ada dua Terumit Ada yang namanya Detail complexity Detail complexity Ininya banyak ya Ininya banyak Apa namanya Unsur elemennya banyak Nah ininya banyak Kemudian ada Dynamic complexity Terkaitannya ini Tanda panahnya Hubungannya banyak Sehingga kita bisa Membangun banyak skenario Kemudian yang kedua Dynamic Nah tadi kita ingin Melihat Dari 2010 Ke 2030 Kita bisa Memproyeksikan Nah tidak hanya Sekedar memproyeksikan Kalau memproyeksikan Kita bisa pakai Regresi Bisa pakai Bermacam-macam Tapi kita bisa Membangun Yang namanya Skenario Sifat yang ketiga Ada yang namanya Probabilistik Kalau teman-teman Ingat behavior Yang penurunan ekonomi Kita mau naik Kita mau turunkan Kita mau tetap Seperti apa Nah yang mana Kita jadikan trigger Atau input terkontrol Nah yang inilah dia Yang di ujung-ujung Inilah yang bisa Kita atur nanti Kebijakan itu Kita atur disini Akan seperti apa Apa yang kita mau Kalau misalnya Tadi pada kasus penduduk Oh kita mau Penduduknya lebih banyak Atau misalnya Oh kita ini Penduduk kita Sudah terlalu banyak Ini nampaknya Gimana kalau kita Bunuh aja Pakai vaksin corona Untuk memper Sedikit jumlah orang Yang ada di dunia Bisa aja Dibikin vaksin Sengaja Untuk meningkatkan Angka kematian ini Dibikin vaksin Naiklah angka kematiannya Jadi orang yang mati Lebih banyak Otomatis Diproyeksikan Kalau ini terus berlangsung Dalam 5 tahun Dunia akan mengalami Efisiensi penduduk Bahasa efisiensi penduduk Sebesar Sekian persen Gitu katakan Bisa aja Kita gak tahu Dan ini bisa dipakai Untuk memodelkan Macam-macam Yang paling sederhana Contoh awalnya Kita bisa pakai Penduduk Untuk memulainya Jadi itu Kurang lebih teman-teman Yang ingin saya sampaikan Di pertemuan pertama Oh iya saya lupa Ini pasti sudah dikasih tahu juga sih Bener-bener Ada yang namanya Awan-awan ini Gak ada yang nanya Biasanya dia yang suka nanya Pak awan itu apa sih arti Awan ini adalah Source Kalau yang disini Yang disini adalah Seng Sebenarnya Source dan Seng ini apa Sebenarnya Source dan Seng ini adalah Stock Tapi kita tidak Munculkan Dalam artian Tidak menjadi fokus kita Fokus kita Hanyalah ini Yang ingin kita lihat Kembali Kalau disini adalah Banyaknya bayi Dalam kandungan Kan gitu Atau banyaknya Bayi yang berhasil lahir Sudah disini bisa Banyaknya bayi yang berhasil lahir Itu dipengaruhi dengan Banyaknya tingkat kehamilan Banyak tingkat kehamilan Dipengaruhi oleh Banyaknya orang yang Melakukan hubungan Banyaknya Jadi kita tidak perlu tahu Kita batasi sistemnya Yang ingin kita ketahui Hanyalah Berapa sih orang yang lahir Sehingga kita simbolkanlah Dia datang dari Sebuah Stock Yang kita tidak Ikutkan Tidak menjadi fokus kita Cukup kita tahu Kelahiran saja Makanya kita Sulis dia menjadi Source Adalah Stock Atau aliran Ataupun ada aliran Sebelum stock tersebut Yang kita Tidak dikatakan Fokus Nah disimbolkan dengan Source Atau sumber Nah disini Ada yang namanya Griff Atau zinc Nah setelah penduduk Ada yang mati Berarti Banyaknya orang yang ada Di dalam kuburan Itu kita tidak perlu tahu Yang seperti itu Banyaknya Mayat yang sudah menjadi cacing Eh mayat yang digigit Eh mayat yang dimakan belatung Banyaknya mayat yang membusuk Sekian persen Tidak perlu kita tahu Kalau dititilkan Dia bisa semakin detail Tergantung Kita membatasi Seperti apa Tingkat imigrasi Tingkat imigrasi normal Tingkat imigrasi saat Peak Nah jadi tergantung Atau bisa tergantung Tingkat imigrasi rata-rata Nah tergantung nanti Seberapa teman-teman Ingin mendetailkannya Ini baru namanya Satu Sub Sistem Kalau kita melihat Ini sebagai Kecil ya Sub-sistem Misalnya nanti Ada lagi Perumahan gitu Misalnya Kaitannya penduduk Berarti disini nanti Bisa ada Rumah kan gitu Berapa rumah yang diperlukan Yang akan dibangun nanti Untuk tahun 2030 Bisa dalam satu rumah Satu orang membutuhkan Luas lahan sekian Berapa lahan yang diperlukan Nah bisa juga Kemudian perkembangannya Berapa makanan yang diperlukan Satu orang makannya berapa Berapa ini yang diperlukan Nah jadi Akan bisa berkembang Sesuai dengan Goal kalian apa Apa yang ingin kalian lihat Jadi seperti itu Oke kurang lebih Karena sudah Lebih ya lagi Dari Karena ini jadi sama dengan Praktikum ya Jadi seperti Kuliah beneran Apa ya Karena kita double ya Ini kuliah dan ini praktikum Jadi gak apa-apa Waktunya gak lebih banyak Supaya lebih Pemahamannya dapat Oke Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Untuk hari ini Sampai jumpa